Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Gabuters Apa kabar kalian? Masih suka main sabun? Pada kesempatan yang gabut ini Kita akan kembali Merangkum film rilisan 2008 Yang menceritakan pertemanan Seorang anak tentara Naji Jerman Dengan anak Yaudi Langsung aja kita masuk ke filmnya Hero Ego kunci pintu sedu Baikon kenakan handspeed Selamat menonton Dan ini dia Itu judulnya Intro Berlatar pada perang dunia kedua Tepatnya di Berlin Jerman Dimana Nazi Tengah gencar-gencar Membantai tahanan kaum Yahudi Di kamp konsentrasi mereka Terlihat beberapa bocil-bocil Komplek Jerman Yang tengah bermain Tanpa tahu apa yang sebenarnya Sedang terjadi Di antara bocil-bocil itu Ada seorang anak tampan Dan imut bernama Bruno Dan dia adalah aktor utama kita kali ini Bruno sendiri adalah anak bungsu Dan memiliki seorang kakak Bernama Grittel Ayah Bruno berprofesi Sebagai perwira militer Nazi Jerman bernama Ralf Sedangkan ibu Bruno Bernama Elsa Hanya ibu-ibu persid Yang setia kepada suami Hari-hari Bruno Tampak normal Lahiknya bocil-bocil Seumuran Dengan bermain Bermain Dan bermain Dan pada hari itu Bruno akan segera Pindah rumah Karena ayahnya Bruno Dipromosikan jabatan Dan dipindah tugaskan Ke suatu tempat Mau tak mau Seorang abdi negara Harus siap menuruti Perintah negaranya Walaupun pada awalnya Bruno keberatan Dikarenakan dia Tak mau meninggalkan Teman-temannya Yang sudah lama Dia kenal Sedari dia menjadi Jigot Rumah baru Bruno Dan keluarga Terletak jauh Di tengah-tengah Pedesaan Di wilayah invasi Jerman Yaitu Polandia Rumah tersebut Berukuran sangat luas Dan besar Yang dijaga oleh Beberapa tentara Nazi Jerman Saat Bruno Melihat keluar jendela Dia melihat Sebuah tempat Seperti perkebunan Tak ingin berdiam Diri saja di rumah Lantas Bruno Minta izin kepada Sang ibu Untuk membiarkannya Berkenalan dan bermain Dengan anak-anak Yang ada di perkebunan Tepat belakang rumah mereka Bruno juga Merasa aneh Melihat orang-orang Di perkebunan itu Memakai piyama Di waktu itu juga Muncul seorang pria tua Dengan wajah pucat Mengantarkan beberapa sayuran Pria tersebut Mengenakan pakaian lusuh Dan didabel Dengan piyama Di dalamnya Bruno pun Makin merasa Terheran-heran Melihat hal itu Bruno Menghampiri Sang ayah Yang baru saja Selasih rapat Dia menanyakan Perihal yang dilihatnya Apakah ada sangkup paut Dengan pekerjaan si ayah Seketika Si ayah diam Tertegun memikirkan Jawaban atas pertanyaan Anaknya Sang ibu yang masuk Ruangan itu juga Tampak konglikong Dengan si ayah Dan terlihat Menyembunyikan sesuatu Si ayah pun menjawab Pertanyaan Bruno Dengan sesedaran yang mungkin Apa yang dilakukan si ayah Adalah usaha Untuk memperbaiki Tatanan dunia Yang membuat dunia Jauh lebih baik Seperti apa yang dilakukan Oleh Sunda Empire Untuk menghindari Bruno mengetahui Hal yang sebenarnya Maka Bruno tidak diizinkan Untuk bermain Keperkebunan yang dilihatnya Tentu saja Bruno Merasa amat bosan Dikarenakan bocil-bocil Pada umumnya Akan bermain bersama Teman-teman Asisten rumah tangga Bernama Maria Menyarankan Bruno Untuk bermain di luar rumah Sejenak menghilangkan Kejenuhan Singkatnya Pada makan malam bersama Ayah Bruno Mengatakan bahwa Bruno dan Gritel kakaknya Tidak perlu pergi Ke sekolah Dikarenakan si ayah Telah membayar guru privat Yang akan datang Ke rumah Untuk mengajar mereka Tentu saja Hal itu membuat Bruno Semakin jenuh Dikarenakan dia Tidak akan bertemu Dan bermain dengan Bocil-bocil Sebayanya Hari-hari pun dilalui Bruno dengan rasa jenuh Berbeda dengan si kakak Yang tampak bahagia Bermain bersama Ajudan ayahnya Bruno pun menghampiri Si Ajudan Dan mengatakan Dia ingin sebuah Ban bekas Untuk membuat ayunan Lantas si Ajudan Memanggil si pria tua Dengan dada tinggi Dan kasar Si pria tua Diperintahkan Untuk mencari Sebuah ban bekas Yang berada di gudang Di halaman belakang Rumah tersebut Saat Bruno Bermain di ayunan Dengan asiknya Tanpa diduga Dia terjatuh Dari ayunan tersebut Si pria tua Yang melihat Bruno Terluka Lantas mengobatinya Disini Bruno Dan si pria tua Berbincang-bincang kecil Dan diketahuilah Nama pria tua Ini adalah Puffel Dia dulunya Seorang dokter Namun Bruno Tidak mempercayainya Dia hanya tahu Bahwa Puffel Hanya seorang Pengupas kentang Bruno juga Tidak mengetahui Bahwa Puffel Sebenarnya adalah Yahudi Yang dipekerja paksakan Lalu Saat Bruno Tengah santai Di ayunannya Dia melihat pintu Yang mengarah ke gudang Terbuka Tanpa pengawasan Melihat kesempatan Dia segera masuk sana Dan keluar Melalui jendela gudang Menuju hutan Yang berada Tepat belakang rumah itu Seketika Bruno merasa Sangat bahagia Karena dia bisa Sebebas menjelajah Sesuka hatinya Hingga dia tiba Di sebuah perkebunan Yang dia lihat sebelumnya Namun perkebunan tersebut Dikelilingi oleh Pagar besi Dan kawat berduri Bruno yang kepo Tidak ketulungan Mencoba melihat Lebih dekat Bruno melihat Seorang bocil Dengan kepala pelontos Dan mengenakan Piyama lusuh Tertunduk lemas Bernama Samuel Mereka sempat Berkenalan Dan berbincang-bincang Samuel meminta Sedikit makanan Dikarenakan dia Merasa sangat Amat kelaparan Tentu Bruno Tidak membawanya Bruno berkata Bahwa dia sangat iri Kepada Samuel Yang bebas bermain Di luar Sedangkan dia Hanya terkurung Di dalam rumah Tanpa ada teman bermain Terdengar suara Pluit dan teriakan Pertanda Samuel Harus segera pergi Ke kelompoknya Di kesokan hari Bruno kembali Ketempat itu Dengan membawa Sebungkus coklat Dan sebuah bola Namun berjam-jam Dia menunggu Samuel tak kunjung muncul Tak sengaja Bruno Melempar pagar kawat itu Dengan sebuah batu Ternyata Pagar kawat itu Dialiri listrik Tegangan tinggi Membuat Bruno Tersadar untuk Berhati-hati Lalu pada suatu hari Bruno menanyakan Pertanyaan mengapa Samuel mengenakan piyama Samuel pun menjawab Bahwa dia dipaksa Oleh tentara Dan dia Benci dengan tentara Bruno pun mengatakan Bahwa ayahnya juga Seorang tentara Namun tentara yang baik Dimana ayahnya Bertanggung jawab Untuk membuat Semuanya lebih baik Hingga Bruno Bertanya kembali Mengapa Samuel dikurung disana Dan tak diperbolehkan keluar Samuel menjawab Bahwa dia Seorang Yahudi Bruno pun kaget Lalu mendadak pergi Meninggalkan Samuel Lalu Saat Bruno Dan keluarga berkumpul Dia menanyakan Asap yang muncul Dari arah Perkebunan belakang rumah Disertai Bau yang tidak sedap Ayah Bruno menjawab Kadangkala mereka Membakar sampah disana Sambil mengalihkan Pembincaraan Bruno Disini Makin terlihat jelas Bahwa si ayah Merehasiakan Sesuatu tentang Kaum Yahudi Dari keluarganya Singkatnya Bruno kembali Mengunjungi Samuel dengan Membawakannya Beberapa makanan Yang dia seludupkan Samuel Tampak lahap Memakan makanan Yang dibawakan Bruno Bruno mengajak Samuel bermain Namun Samuel Menolaknya Dikarenakan terlalu Terlalu berbahaya Bunyi fluid itu Terdengar kembali Samuel dengan Segera pergi Meninggalkan Meninggalkan Bruno Berlari dengan Kaki Kecilnya Asap Disertai Bau itu Semakin Sering terlihat Tak sengaja Ajudan si ayah Keceplosan bahwa Asap itu Berasal saat Mereka Membakar Tak ingin Melanjutkan Si Ajudan Memilih Membungkam Si ibu yang Penasaran Menanyakan Hal yang Sebenarnya Kepada Sang suami Namun Si suami Telah bersumpah Dengan kesatuannya Untuk tidak Mengatakan Hal yang Sebenarnya Walaupun Kepada Istri Sendiri Si istri Juga Sudah Mengetahui Apa yang Sebenarnya Dilakukan Sang suami Kepada Kaum Yaudi Terjadi Sedikit Cekcok Di antara Mereka Dikanakan Perbedaan Pendapat Singkatnya Bruno Dikunjungi Oleh Kakeknya Mereka Pun Menikmati Makan Malam Bersama Lalu Bruno Sedikit Bercerita Perihal Guru Homeschooling Yang Memintanya Untuk Banyak Membaca Buku Sejarah Sedangkan Bruno Sangat Menyukai Karena Menambah Pengetahuan Akan Dunia Lalu Ayah Bruno Bertanya Prihal Ayah Si Ajudan Diketahuilah Bahwa Ayah Si Ajudan Seorang Profesor Sastra Di Salah Satu Universitas Namun Dia Memilih Pergi Meninggalkan Jerman Semenjak Peratuan Pemerintah Untuk Memusnahkan Yahudi Yang Padahal Ayah Ajudan Sangat Dibutuhkan Untuk Kemajuan Negara Ayah Dan Kakek Bruno Sedikit Lalu Saat Bruno Bersama Kakaknya Dia Bertanya Prihal Perkebunan Yang Ada Di Belakang Rumah Si Kakak Menjelaskan Itu Bukanlah Sebuah Perkebunan Melainkan Sebuah Kem Keleja Paksa Khusus Yahudi Dikarenakan Yahudi Adalah Musuh Negara Dimana Yahudilah Penyebab Kekalahan Jerman Pada Perang Dunia Pertama Dan Mereka Harus Dimusnahkan Berhari Bruno Tidak Lagi Bruno Bruno Sempat Berkata Bahwa Mereka Seharusnya Pemusuhan Semua Yang Tidak Mengerti Maksud Bruno Hanya Dia Memandangi Kue-kue Yang Lezat Di Meja Itu Bruno Menawarkan Sepotong Kue Kepadanya Dengan Lahap Semua Memakan Kue Tersebut Sembari Semua Makan Bruno Menanyakan Prihal Ayahnya Dikarenakan Bruno Tidak Yakin Bahwa Semua Kaum Yahudi Itu Jahat Tiba Tiba Ajudan Ayah Bruno Datang Dan Memarahi Semua Yang Mencuri Makanan Di Atas Meja Dengan Jujur Semua Mengatakan Yang Sebenarnya Bruno Yang Ketakutan Apalagi Sebelumnya Dia Melihat Si Ajudan Menghajar Puffel Memilih Berpohong Dan Mengatakan Bahwa Dia Tidak Mengenal Semua Menyesali Akan Perbuatan Kepada Semua Bruno Pun Mengunjungi Semua Bermaksud Untuk Meminta Maaf Namun Dia Tidak Menemukannya Dan Kebetulan Di hari Itu Ayah Bruno Sedang Kedatangan Petinggi Petinggi Militer Untuk Mengadakan Suatu Rapat Bruno Yang Penasaran Sedikit Mengintip Dari Ventilasi Dia Melihat Bahwa Kaum Yahudi Hidup Damai Dan Layak Di Dalam Kem Para Kaum Yahudi Bebas Bermain Bermusik Dan Berkebun Berkali Bruno Mencoba Mengunjungi Semuel Namun Dia Mengerti Apa Sebenarnya Yang Terjadi Karena Dia Melihat Video Yang Diputar Berbeda Jauh Dengan Faktanya Semuel Juga Tampak Menderita Bruno Sempat Meminta Maaf Atas Kelakuannya Tempoh Hari Yang Telah Berbohong Semuel Dengan Ikhlas Memafkan Bruno Suatu Hil Yang Mustahal Terjadi Di Karangan Bocil Bocil Terutama Bocil FF Singkatnya Ralph Ayah Bruno Mendapatkan Kabar Bahwa Rumah Nenek Bruno Terkena Bum Yang Mengakibatkan Nenek Bruno Awarahum Di Tempat Mereka Pun Mengantarkan Sang Nenek Menuju Tempat Peristirahatan Terakhirnya Lalu Suatu Malam Terjadi Cekcok Antara Kedua Orang Tua Bruno Akibat Pekerjaan Si Ayah Yang Cukup Tidak Manusiawi Menurut Ibu Bruno Dimana Ibu Bruno Sudah Mengetahui Bahwa Asap Yang Sering Terlihat Adalah Hasil Pembumi Hangusan Kaum Yahudi Di Kem Tersebut Bruno Yang Mendengarnya Menjadi Takut Dan Memilih Tidur Bersama Sang Kakak Di Keesokan Hari Sang Ayah Bertanya Kepada Kedua Anaknya Perihal Pendapat Mereka Selama Tinggal Di Rumah Dinas Tersebut Bruno Dengan Jujur Mengatakan Bahwa Dia Betah Di Sana Dan Tak Merindukan Teman Temannya Lagi Sang Kakak Mendengar Perkataan Adiknya Terheran Heran Dikanakan Dia Tahu Bahwa Bruno Tidak Kerasan Dan Bosan Sedari Awal Tinggal Di Sana Si Ayah Berniat Memindahkan Mereka Ketempat Lain Atas Permintaan Ibu Bruno Sedangkan Si Ayah Tetap Tinggal Di Rumah Itu Dikanakan Dia Harus Setia Kepada Kesatuannya Dengan Terpaksa Bruno Mengikuti Keputusan Orang Tuanya Walaupun Dia Merasa Keberatan Singkatnya Bruno Kembali Mengunjungi Samuel Namun Kali Ini Samuel Tampak Murung Dikanakan Ayahnya Tiba-tiba Saja Menghilang Bruno Juga Mengabarkan Bahwa Esok Hari Dia Akan Pindah Dan Tidak Akan Bertemu Samuel Selamanya Dia Berharap Bisa Membantu Samuel Untuk Mencari Ayahnya Dan Di Saat Itu Bruno Menyadari Bahwa Dia Bisa Masuk Ke Area Camp Itu Dengan Menggali Tanah Rencana Pun Disusun Bruno Akan Membawa Skop Sedangkan Samuel Membawakannya Piyama Untuk Penyamaran Keesokan Hari Saat Sebelum Pindahan Bruno Meminta Izin Kepada Ibunya Bermain Ayunan Untuk Yang Terakhir Kalinya Yang Nyatanya Dia Kembali Menemui Samuel Dengan Gercep Bruno Segera Mengeksekusi Rencananya Hingga Dia Bisa Masuk Kedalam Namun Karena Dia Telah Berjanji Maka Dia Melanjutkan Membantu Samuel Dia Juga Melihat Lokasi Yang Terlihat Seperti Pada Video Sebelumnya Dia Tonton Dan Faktanya Berbeda Jauh Dengan Ekspektasi Sang Ibu Mulai Menyadari Bahwa Bruno Hilang Dengan Panik Semua Orang Di Rumah Itu Mencari Bruno Ketiap Sudut Rumah Saat Kedua Bocil ini Sedang Mencari Di Dalam Untuk Membuka Semua Pakaian Mereka Awalnya Mereka Mengira Mereka Akan Mandi Bersama Yang Faktanya Mereka Akan Dimusnahkan Di Dalam Sebuah Oven Raksasa Sedangkan Di Rumah Ibu Bruno Telah Mengetahui Bruno Kabur Melalui Halaman Belakang Dan Menerobos Keluar Jendela Gudang Lantas Ayah Bruno Memerintahkan Penjaga Untuk Mencari Bruno Dengan Mengerahkan Anjing Pelacak Mereka Berhasil Menemukan Pakaian Terakhir Yang Dikenakan Bruno Ayah Bruno Semakin Panik Mengetahui Bahwa Anaknya Masuk Kedalam Kem Pemusnahan Masal Dengan Tergesa Gesa Dan Terbirit Birit Si Ayah Beserta Anak Buahnya Mencari Ketiap Pondok Pemusnahan Nasib Bruno Sembil Dan Kaum Yahudi Lainnya Sudah Di Ujung Tanduk Dimana Ruangan Yang Sempit Dan Sesak Tersebut Tiba-tiba Saja Gelap Dan Terlihat Seseorang Mengenakan Pelindung Menuangkan Semacam Bubuk Hitam Kimia Kedalam Oven Tersebut Dan Itulah Kali Terakhir Bruno Berserta Kaum Yahudi Lainnya Melihat Dunia Sang Ibu Yang Mengetahui Nasib Bruno Menangis Jadi-jadinya Sambil Memeluk Pakaiannya Sedangkan Sang Ayah Hanya Diam Tertegun Tak Menyangka Bahwa Apa Yang Menjadi Ambisinya Malah Menjadi Petaka Bagi Keluarganya Dan Film Pun Tamat Film Yang Sangat Simple Dengan Latar Holokaust Dan Dibumbui Pertemanan Kedua Orang Anak Di Antara Kedua Belah Kubu Yang Tengah Bermusuhan Jika Kalian Melihat Oven Oven Raksasa Pada Film Ini Nah Seperti Itulah Faktanya Yahudi Dibarbeque Oleh Bapak Kalian Bapak Adolf Tidak Banyak Yang Mau Kita Bahas Pada Film Kali Ini Oleh Karenanya Mimin Pamit Undur Diri Dan Tetap Ingat Untuk Bernafas Makin Gabut Makin Sakti Mama Mtu